Lu ngerasa ada sesuatu yang berubah dan akhirnya hamil. Yes. Bagaimana tuh hari-hari kehamilan bersama Glenn Bradley? Disitu aku masih bingung sih apa yang di dalam perut aku gitu loh. Ada sesuatu nih, ada makhluk hidup nih gitu. Itu apa ya perasaan yang sangat luar biasa aku rasain gitu. Begitu pun juga Glenn, Glenn tuh bener-bener ya baru pertama kali kita punya anak. Wah udah kayak berasa ratu banget di rumah tuh. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual. Di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Gue sekarang masih bersama dengan tetangga kita Mutia Ayu. Dan sebelum gue lanjut gue pengen ngasih tau kalian juga kalo misalnya kalian lebih suka dengerin kita versi audio aja. Langsung aja dengerin versi podcastnya. Cari di semua digital platform podcast. Search aja Daniel Tetangga Kamu. Alright dan pastikan follow. Oke lanjut lagi ke Mutia. Ketika dia sakit tuh seperti apa sih maksudnya kayak tiba-tiba jatoh lah. Atau misalnya dia bener-bener kayak duduk bentar nahan dulu. Ya pada saat itu sakit kepalanya belum terlalu ini pengelihatan aku ya. Belum terlalu sakit banget banget banget. Karena yang terakhir tuh dia bener sakit riak gitu. Kalo yang ini masih dia bisa rasain tapi masih ya sakit lah sakit. Gitu namanya sakit kepala aku nanya sama Glenn sakit kepalanya gimana kayak ditusuk 10 pedang bahkan lebih ribuan pedang kali. Gitu. Tapi ya itu Glenn gak sama sekali tidak memperlihatkan bahwa aduh gue tuh sakit gitu. Gitu sama sekali enggak. Tapi ya aku sebagai istrinya ya ngerti bahwa itu gila sakit banget gitu. Sampai akhirnya bener-bener dia ngeblankan pingsan. Berarti itu sakit banget. Sakit sekali. Nahan sakitnya sampe segitunya sampe akhirnya dia pingsan. Ya ya gitu. Ya udah. Dari situ udah. Dari situ tuh udah berkali-kali drop lah. Udah masuk apa emergency rumah sakit. Udah terus pulang lagi karena Glenn tuh bener-bener takut banget sama covid. Pada saat itu imun dia dia mengetahui sendiri imun dia tuh kurang gitu. Ya. Dampaknya akan sangat besar. Dan dia yang dia pikirin itu adalah gewa gimana gitu. Ya. Aku gimana yang ngurusnya gitu. Jadi ya udah deh gimana caranya supaya Glenn masih bisa dirawat tapi di rumah. Akhirnya ya udah di rumah gitu. Itu udah balik ke RSPI tuh udah penuh banget rumah sakitnya. Terus mau gak mau kita direkomendasiin ke Setia Mitra. Di situ udah satu minggu apa dua minggu gitu. Terus kita pulang lagi ya itu. Kita minta sama dokter udah deh di rumah aja. Karena takut. Bener-bener takut gitu ya. Karena covid. Akhirnya seminggu itu di rumah ya suka dukanya banyak sekali pada saat itu. Yang aku ingat betul tanggal 1 April itu. Ini posisinya Glenn tuh udah lemah banget di rumah. 1 April. Dia sempet-sempetnya ngerjain adek-adeknya. April Fools Day? Iya. Apa? Jadi aku tidur. Aku tidur di apa di naun ya namanya teh ini teh kursi gitu ya. Tidur di kursi terus tiba-tiba banyak telepon nih. Puluhan telepon. Katanya siapa yang telepon adeknya Glenn lah. Aku lupa uci atau ote gitu. Yuk Glenn kenapa? Glenn kenapa gitu. Hah? Enggak kenapa-napa? Emang kenapa? Aku bilang ini aku di rumah kok sama Glenn. Cuman beda ruangan aja. Terus aku ke apa namanya langsung ke kamarnya Glenn. Bebe kenapa? Tenang Bebe. Tenang. Dia bilang gitu tenang. Udah lemes banget gitu. Oke. Terus dia bilang tenang Bebe. Ini kenapa sih aku bilang. Aku ngerjain adik-adik semua. Lagi nge-prank. Ternyata dia nge-prank di handphonenya dia seakan-akan itu aku. Dia bilang kakak please datang ke rumah Glenn pingsan. Please datang. Padahal itu dia sendiri yang nge-chatnya gitu kan. OT itu maksudnya adik-adiknya Glenn udah mau telfon ambulan. Buat datang ke rumah. Pas datang ke rumah. Hai bro. Gitu doang coba. Oh my God. Itu 1 April dia sempet-sempetnya ngerjain adik-adiknya semuanya. Dan aku bilang. Hah serah deh sampe suster-suster itu ditelfonin sama adik-adik semua. Bu ini gimana bu? Aduh gak tau deh aku bilang yaudahlah. Kesel banget. Ikutin aja, ikutin aja gitu kan. Oke. Itu bener-bener kesel banget. Iya. Kan takut kenapa? Takut bener gitu loh kak. Iya iyalah. Dan akhirnya kayak seminggu kemudian bener kan. Itu tuh. Nah ini juga aku harus perlu cerita. Tanggal 6. Tanggal 6 April. Sebelum dia ke rumah sakit. Malamnya itu dia pengen tidur di ruang tamu. Ruang tamu pengen ditemenin sama aku sama suster pada saat itu. Dia semuanya pengen dimatiin. Oke aku matiin. Terus tiba-tiba jam 4 apa jam 5. Subuh lah gitu. Dia bangunin aku. Bebeh, Bebeh bangun. Aku mimpi, aku mimpi, aku mimpi. Dia bilang gitu. Kenapa Bebeh tolong cariin pohon tarbantin. Pohon tarbantin. Apa itu? Pohon yang terkuat yang pada saat itu aku belum tau. Terus aku cek ya di Google pada saat itu. Aku baca ternyata pohon tarbantin itu adalah pohon terkuat yang ada di surga. Glenn sama sekali gak tau itu. Boro-boro Glenn aku juga gak tau gitu. Glenn mimpi itu bahwa ada yang ngasih tau pohon tarbantin. Itu ada di Bible. Benar? Ya. Ah! Pohon tarbantin. Gue gak pernah tau. Emang karena gue emang gak suka pohon-pohonan gitu ya. Tapi oke. Itu pohon tarbantin. Itu dia bener-bener nangis sejadi-jadinya. Nangis bener-bener nangis. Tanggal 6 April itu? 6 April itu sebelum ke rumah sakit. Bener-bener nangis senangis-nangisnya sampe orang-orang rumah kan tidurnya di lantai atas. Itu sampe turun. Glenn kenapa gitu. Itu bener-bener nyata gitu. Aku jadinya wow. Wow gitu. Ngeliat. Ngeliat itu semua. Glenn sampe nangis sejadi-jadinya nangis. Kayak minta ampun Tuhan yes Lord yes Lord gitu. Bener-bener itu tanggal 6. Dia kayaknya udah siap untuk masuk ke surga. Ya satu hari sebelum itu juga dia bercerita sama aku bahwa. Bebe aku tadi ketemu sama sekelompok orang pake baju putih. Datang kesini dia bilang. Terus dia bilang sendiri aku mau fight. Aku mau fight. Dia bilang gitu. Terus dia pergi lagi Bebe dia bilang gitu. Itu bilang sama aku. Wah aku bilang Tuhan tuh luar biasa ya. Terus pada akhirnya paginya itu dia dimimpi lagi. Kan tidur lagi tuh. Tadi itu kan yang si pohon tarbantin. Ya itu sekitar jam empatan. Terus dia tidur lagi terus bangun. Dia bilang seperti ini. Musik itu tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah musnah. Yang akan musnah itu adalah manusia. Dia bilang itu di voice note. Ada sampai saat ini. Aku simpen voice note itu. Dia bilang suatu saat nanti aku bakalan jadiin lagu ini. Dia bilang gitu. Ada dia. Dan aku tulis di nisannya dia sekarang. Ada. Itu kata-kata itu di nisannya dia. Selesai bukan berarti berakhir. Gitu. Jadi itu dari mimpi dia sebelum ke rumah sakit. Pada akhirnya kita ke rumah sakit. Tapi sebelum ke rumah sakit dia nyuruh Gewa turun ke bawah. Untuk terakhir kalinya disitu. Bilang sama yang ngebantu aku. Pada saat itu. Gewa ya di foto dicium sama ayahnya. Terus bilang. Usi beta titip Gewa ya. Tiga hari lagi beta mau pulang. Tiga hari lagi beta mau pulang. Gitu. Itu. Apa namanya. Foto. Ya mungkin fotonya pertama kali dan terakhir Gewa sama Glenn. Foto itu. Satu-satunya. Gitu. Foto itu. Dan akhirnya kita bawa Glenn ke rumah sakit. terakhir kalinya bertemu sama Gema disitu aku sendiri yang nganterin ke rumah sakit bersama adeknya Glenn kita masuk ke ruangan di hari itu bener-bener di ruangan itu bener-bener senyap aku juga gak ngerti kenapa ya disitu aku gak ngobrol sama Glenn hari itu tanggal 6 itu padahal masih sadar juga masih bisa ngomong tapi disitu tuh bener-bener senyap aku diem Glenn juga diem gak ngerti ya kenapa gitu terus hari berikutnya tanggal 7nya dia minta untuk ganti kamar kadang dia ngerasa wah gak ada kehidupan nih di kamar ini dia bilang gitu pengen yang jendelanya itu bener-bener kebuka dia bilang jendela aku pengen sinar matahari dia bilang gitu ada sinarnya akhirnya pindah kamar nah disitu ya udah ya ngejalanin biasa lah gitu di rumah sakit dia mau makan aku suapin mau mandi aku mandiin gitu semuanya kita ngobrol-ngobrol dia masih mengkhawatirkan aduh gimana ya anak kru band semuanya gitu aku bilang udahlah jangan mikirin orang lain kamu dulu sehat udah aku bilang gitu terus tanggal 8 pas malemnya aku mimpi lagi mimpinya itu adalah aku gandengan sama Glenn disana tuh eh banyak orang nih banyak orang terus tiba-tiba aku diem sama banyak orang ini Glenn udah jauh disana disebelahnya ada pohon kayu pohon kayu terus dia ngelambai tangan ngelambai tangan gitu loh ngelambai tangan disitu yaudah itu aku bangun disitu disitu aku mimpi udah itu aku cerita lah sama temennya Glenn gitu di luar sana tuh banyak loh yang kena maningitis tapi sembuh lagi bahkan sehat gitu sampai apa namanya aku bilang sama sama temennya Glenn ini gue gak akan ngeluh kalaupun Glenn pulang sembuh dengan kondisi yang tidak seperti biasa lagi gue mau kok gue bakalan ngabdi sama suami gue sampai kapanpun gue bakalan urusin Glenn karena memang dari awalnya niatnya gue mau urusin Glenn bukan apa-apa gue mau urusin Glenn sampai akhir hayatnya dia aku bilang gitu terus terus udah disitu udah rada siang nih udah tanggal 8 pagi-pagi sebenernya dia pengen mandi Bebe aku mau mandi yaudah kita mandi ayo tapi ternyata disitu Glenn kejang lagi itu udah bener-bener kejang dan gak gak ada tuh gak sadar gitu maksudnya tuh kejangnya tuh bener-bener tidur gitu gitu kan karena saking sakitnya udah gitu kata dokter nih gak bisa apa namanya gak bisa untuk dikasih apa maksudnya belum bisa dimandiin karena terlalu bahaya takutnya jatuh apalah ibu takut gak kuat dia bilang gitu yaudah akhirnya yaudah jam 12 itu dia sebenernya aku merasa aku udah sadar bahwa Glenn tuh gak ada jam 12 siang itu tuh udah gak ada aku cubit-cubitin ini dia karena kalau dicubit apa di badan tuh kalau misalkan tersakit tuh cubitnya disini katanya kayak gitu yaudah aku cubit-cubitin enggak pas aku bisikin nama anaknya secara lengkap baru bangun dia bener-bener bangun dan langsung ambil nafas panjang gitu aku bilang BW kamu kemana tadi aku kemana ya aku bilang jangan gitu-gitu lagi aku bilang jangan kemana-mana lagi kamu kan punya kamu kan punya aku aku bilang yaudah akhirnya situ tapi jam sebelumnya jam sepuluhnya dia tuh lihat MRT terus bilang gini aduh kasihan ya yang apa namanya yang lebaran gak bisa pulang aku bilang udah deh jangan mikirin orang lain aku bilang pikirin diri sendiri aja aku bilang gitu sembuh dulu kamu nya aku bilang gitu kasihan bebe dia bilang gitu yaudah akhirnya ya jam tujuh itu tujuh malam dia berpulang dan you know what dia pagi kan pagi minta dimandiin dan terakhir kalinya aku mandiin di ruang jenazah itu aku sendiri yang maksudnya aku juga dibantu sama orang ya tapi mutia yang mandiin dia juga akhirnya hari itu di ruang jenazah aku mandiin ya permintaan terakhirnya dia yes permintaan terakhirnya dia aku mandiin disitu pas dia mengembuskan nafas terakhir mutia ada disitu ada ada pada saat itu kan suster dokter apa suster gitu aku lupa bu sepertinya ini dimasuk ke ruang ICU tapi puji Tuhan kak di ruang ICU itu cuman Glenn aja gak ada orang lain kebayangkan kalau misalkan banyak orang lain tuh yang di ruangan ICU aku gak bisa masuk aku gak bisa nungguin Glenn jadi disitu dia mau teh manis panas dia bilang aku mau teh manis panas yaudah aku apa namanya kasih tapi dia gak kuat dia kejang lagi sakit kepala lagi bener-bener gak kuat terus dokter bilang sepertinya ini gak bisa kayak gini terus bu Glenn butuh asupan makannya gitu yaudah akhirnya kita kita putuskan untuk apa namanya yang dimasukin lah apalah itu ya aku gak tau exactly nya yaudah dimasukin nah disitu tuh aku ngerasa bahwa ada sedikit penyesalan kok gue gak izin dulu ya sama yang punya badan karena Glenn tuh sakit banget kak kalau misalkan dimasukin infusan jarum-jaruman kayak gitu gitu disitu aku ngerasa masih sampai detik ini masih mikirin itu gitu kok gue gak izin ya sama Glenn yang punya badan gitu tapi juga aku tau kalau misalkan aku gak tanda tangan aku gak ambil keputusan itu aku lebih nyesel lagi karena aku gak berjuang untuk Glenn untuk kesembuhan Glenn kayak gitu pada akhirnya yaudah Glenn berpulang disitu aku ngerasa bener-bener ngeblank semuanya gak bisa mikir 5 kali dia berjuang 5 kali dia berjuang untuk tetap mungkin hidup ya aku ngeliat monitor udah tinggi pada saat apa namanya detak jantungnya udah tinggi terus turun lagi ketika aku ucapkan nama Gewa secara lengkap 5 kali pada akhirnya aku bilang udah deh tuh kan mungkin cukup apa namanya perjuangan Glenn sampai detik ini sampai selesai gitu akhirnya udah pulang dan kita semua sih kayak ngerasa kehilangan seorang sahabat ya ya dari Mutia sendiri ngerasa tadi Mutia sempat bilang gitu ya kayak nah ini kebaikan Tuhan Tuhan baik tapi kalian tuh nikah belum nyampe 1 tahun Glenn belum jadi seorang ayah sebulan mungkin gak nyampe sebulan 40 hari 40 hari ya sebulan dan kenapa Tuhan itu bisa baik gitu di mata Mutia kalau misalnya sampai dia mengizinkan ini terjadi di kehidupan Gewa dan di kehidupannya Mutia juga pada saat itu aku belum merasakan Tuhan baik sama aku pada saat itu pasti ya tuh aku selalu apa bukan selalu aku pernah bilang Tuhan nih gue sempat deket loh sama lo gitu kan gue sempat muja-muja lo gue cinta banget sama lo pas lagi ada Glenn iya pada saat aku hamil Gewa itu gue bersyukur banget gitu tapi kok tiba-tiba lo ambil semuanya sih gitu tiba-tiba kok lo gak sayang sih sama gue gitu aku mikirnya Tuhan tuh gak sayang pada saat itu kayak masih marah gitu ya kan ini gue aja baru bahagia nih gitu kok udah dipatahin gitu aja sebenernya harapan sih yang Tuhan patahkan gitu yang aku sakit banget harapan aku kok dipatahin gitu aja baru 8 bulan loh gitu even 1 tahun pun enggak gitu ada marah tapi pada akhirnya 3 hari setelahnya itu aku baca artikel artikel Kak artikel bahwasannya disitu berceritakan Nabi Ibrahim yang meninggalkan Siti Hajar di Padang Pasir ya kan itu kan Siti Hajar baru aja oh baru aja hamil ya iya baru aja hamil baru aja mempunyai bayi yaitu Ismail betul iya kan sedikitpun Nabi Ibrahim pada saat ditanya sama Siti Hajar dia gak noleh dia dicuekin dicuekin ya kan pada akhirnya Siti Hajar bilang kalaupun memang ini dari Tuhan oke silahkan ya kan saya yakin bahwasannya Tuhan tidak akan menyianyikan saya dengan anak saya begitu pun aku 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 percaya bahwa Tuhan tidak akan menyianyikan aku dan Gewa setelah kepergian Glenn ini aku percaya itu aku tahu itu ada di Al-Quran tapi pada saat itu posisinya aku baca dari artikel dari situ tiga hari itu aku langsung aduh Tuhan aku minta ampun aku minta ampun sama semua kata-kata aku pemikiran aku hati aku melihat Tuhan sesimpel itu gitu sefana itu gitu aku minta ampun sama Tuhan akhirnya yaudah aku minta ampun sama Tuhan aku mendekatkan diri lagi sama Tuhan apa sebenarnya yang Tuhan mau dari hidup aku apa yang Tuhan mau gitu aku rasa Tuhan begini karena sayang sama aku Tuhan mau aku menjadi perempuan mandiri lagi gitu loh aku tahu Tuhan ingin aku lebih apa ya lebih dekat lagi sama Tuhan aku pernah ditodongin pistol no karena apa namanya karena gak ngasih uang itu kalau misalkan bukan karena Tuhan oh my god aku bisa meninggal disitu tunggu tunggu oke bentar-bentar gue gak ngerti jadi ketika ditodong pistol itu ditodongnya dimana maksudnya kayak disini kah disini kah disini disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati